Mega proyek pengerukan endapan lumpur atau sedimen di mangkuk raksasa tersebut akan dikelola oleh pihak Balai Besar Wilayah Sungai BBWS, Pempengan Geneberang, Sulawesi Selatan. Biaya pengerukan sedimen dari danau tersebut telah dianggarkan sejak 2016 melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan pengerjanya akan berlangsung hingga 2019 mendatang. Sebagai mana yang tertera dalam papan proyek, pengarukan danau ini akan dikerjakan oleh PPBRP KSO dengan konsultan supervisi dari sejumlah perusahaan raksasa di antaranya PT Yodia Karya Persero, PT Virama Karya Persero, dan GISS Konsultan KSO. Rencananya, jika proyek pengerukan ini terrealisasi, akan terbentuk sedikitnya 3 pulau buatan, hasil endapan sedimen yang dikerup dari dalam danau tersebut. Pulau-pulau buatan ini nantinya akan terbentuk dari lumpur yang mengering atau material sedimen hasil pengerukan, sehingga akan menjadi sebuah objek wisata bahari yang bisa menarik wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Tim Liputan AJP News Terima kasih telah menonton!